Oke guys, di video ini kita akan bahas materi selanjutnya Yaitu tentang cash flow dari financing activities Masih melanjutkan materi yang tadi ya Cash flows from financing activities Oke, kita akan lihat guys Cash flows dari financing activities Yang pertama guys, nah kita lihatnya di mana disini guys Disini ada share capital ordinary Berambah Berarti ya Disini ada saham yang diterbitkan Ya kan? 75 ke 220 Berarti berapa naiknya nih guys? Naiknya adalah 45 ribu Nah berarti disini ada saham yang diterbitkan Sini 45 ribu Kemudian biasanya saham diterbitkan Kalau gak ada keterangan berarti dia Kita terima dalam bentuk cash Berarti disini ada isut ya Atau sell Ini dia ya Of share Ordinary share Ordinary share Senilai berapa? Senilai 45 ribu Yang mana ini? Inflow ya guys Yang kedua adalah terkait dengan redemption bond Nah ini Bond payable mature Gitu ya And were paid Of At face value forecast Berarti kita lihat aja disini guys Karena dia face value ya Berarti kita lihat aja Dari pengurangan Bond payable Ya Berapa guys pengurangannya? Disini ada pengurangan senilai 40 ribu Nah Berarti disini ada Bond Redemption Ya 40 ribu ya Karena ini Dia bilang At face value guys Ya Nanti beda lagi Kalau dia ngga face value Berarti ya Sesuai berapa Cash yang dia terima Berarti disini ada 40 ribu Berarti Negatif atau positif guys Kalau redemption Berarti Negatif Karena dia Beli ya Terlunasan Di persepart Kemudian yang terakhir adalah Dividend Nah ini Ada Cash dividend 43900 Was declared and paid During the year Berarti disini ada Dividend Ya Paid Senilai 43900 Nah Berarti Kita udah Bisa Hitung Net cash Provided By Financing Activities Senilai 45 Kuling 40 Dikuling 439 38900 Nah Nanti kita Kita akan Lihat Berapa Net Increase 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 Ya Ini Tambah ini Tambah ini Kita kurangin Hasilnya adalah 51 1950 Nah Kemudian kita Lihat Saldo cash Awal berapa 48400 Ya Cash Balance Januari 1 Adalah 48400 Nah Berarti seharusnya Cash Balance Di Desember 31 Adalah 100 350 Harusnya Sama 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 Berarti Startup Of Cash Flow Yang kita Buat Sudah Benar Oke Guys Ini Materi Terkait Dengan Startup Cash Flow Dengan Menggunakan Indirect Method Oke Selanjutnya Nanti Gue akan Bahas Mengenai Startup Cash Flow Yang Menggunakan Direct Method